Di sini kita diberikan pertanyaan seperti tampil pada layar Nah untuk menjawab pertanyaan ini kita gambarkan terlebih dahulu kerucutnya Nah gambarnya adalah seperti berikut Lalu kita lengkapi gambar dengan ukuran yang sudah diketahui Dalam soal sudah diketahui bahwa ukuran jari-jari lingkaran alas dan tingginya berturut-turut adalah 12 cm dan 35 cm Artinya panjang AB yang merupakan jari-jarinya adalah 12 cm dan panjang AC yang merupakan tinggi kerucut adalah 35 cm Kemudian kalian perhatikan yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan kerucut dan volume kerucut Untuk itu kita harus mengetahui rumus luas seluruh permukaan kerucut dan rumus volume kerucut Untuk luas seluruh permukaan kerucut rumusnya adalah L sama dengan P dikalikan R dikalikan R ditambah S Sedangkan untuk volume kerucut rumusnya adalah V sama dengan 1 per 3 dikalikan P dikalikan R kuadrat dikalikan T Dimana nilai Pnya adalah 22 per 7 atau nilai Pnya adalah 3,14 Nah karena pada soal jari-jari dan tinggi kerucutnya sudah diketahui artinya kita dapat mencari terlebih dahulu volume kerucutnya Sehingga V sama dengan 1 per 3 dikalikan P dikalikan R kuadratnya adalah 12 kuadrat dikalikan Tnya adalah 35 Maka diperoleh V sama dengan 1 per 3 dikalikan P dikalikan 144 dikalikan 35 Nah disini 144 dapat dibagi dengan 3 yaitu menghasilkan 48 Lalu kalian perhatikan bahwa bilangan 35 adalah kelipatan dari 7 Sehingga untuk mempermudah perhitungan kita gunakan nilai Pnya 22 per 7 Maka V sama dengan P yaitu 22 per 7 dikalikan 48 dikalikan 35 Nah 35 dapat dibagi dengan 7 hasilnya adalah 5 Sehingga nilai volume kerucutnya adalah 5280 cm3 Kemudian sekarang kita akan mencari luas seluruh permukaan kerucut Perhatikan rumus luas seluruh permukaan kerucut Nah ada nilai yang belum kita ketahui yaitu nilai S S disini adalah garis pelukis Nah pada gambar kerucutnya garis pelukis adalah garis BC Sehingga garis BC bisa kita beri nama S Nah pada segitiga ABC terbentuk segitiga siku-siku Sehingga berlaku teorema Pitagoras Maka untuk mencari nilai S yaitu sama dengan nilai BC Dapat diperoleh dari akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat Sama dengan akar dari AB kuadrat yaitu 12 kuadrat Ditambah AC kuadrat yaitu 35 kuadrat Hasilnya adalah akar dari 144 ditambah 1225 Setelah dihitung diperoleh akar dari 1369 Nah hasilnya adalah 37 cm Artinya nilai S nya adalah 37 cm Nah karena nilai S nya sudah kita ketahui Maka kita dapat mencari luas seluruh permukaan kerucut Sehingga L sama dengan Pi dikalikan R nya adalah 12 Dikalikan R yaitu 12 ditambah S nya adalah 37 Didapatkan L sama dengan Pi dikalikan 12 Dikalikan 12 ditambah 37 yaitu 49 Nah perhatikan bahwa 49 adalah kelipatan dari 7 Maka untuk memudahkan perhitungan kita gunakan nilai Pi nya 22 per 7 Sehingga L sama dengan 22 per 7 dikalikan 12 dikalikan 49 Nah 49 dan 7 dapat dibagi sehingga hasilnya adalah 7 Maka diperoleh luas seluruh permukaan kerucutnya adalah 1848 cm persegi Jadi luas seluruh permukaannya adalah 1848 cm persegi Dan volumenya adalah 5280 cm3 Terima kasih sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya